hamil di atas 35 tahun, anaknya berpotensi kena sindrom down jawabannya memang ada, secara umum, studi epidemi kedokteran kehamilan di atas 35 faktor risiko hamil nah ini bahasanya, jadi bukan hanya sindrom down aja ibunya juga bahaya, jadi disebut ya jadi bahaya juga bagi ibu kalau hamil di atas 35 riskannya dok ya? ini disebut namanya faktor risiko dari kehamilan di atas 35 jadi intinya kalau ibu di atas 35 hamil faktor risiko berbahaya bagi ibunya dan bagi bayinya seperti itu, bahkan studi juga mengatakan laki-laki juga sama di atas 50-60, kalau dia hamil lagi anaknya potensi juga jelek juga karena spermanya udah jelek, artinya dengan pola hidup cuma kita perlu jelaskan disini, istilah faktor risiko itu bukan artinya bahaya total dan pasti jadi ini perlu dijelaskan ya dan tulisannya disitu, edukasi para dokter di hamil di atas 35 faktor risiko kehamilan nah faktor risiko itu maksudnya bukan artinya bahaya pasti artinya ilmu kedokteran tidak melarang secara mutlak perempuan hamil di atas 35 hanya saja bahasanya dikasih warning nah jadi 35 ke atas itu masih bisa hamil cuma dikasih warning, nah tentunya warning ini pertama sering-sering periksa selamat menikmati